Intro Halo, apa kabar semua penggemar Hino Dutro dimanapun Anda berada Perkenalkan saya Deni Istiawan dari PT Persada Lampung Raya, Divisi Hino Di sini saya akan menjelaskan tentang Hino Dutro 130 HD kargo Di mana kita akan menjelaskan dengan fitur dan keuntungan Hino Dutro 130 HD kargo Jangan kemana-mana, selanjutnya video saya selanjutnya Intro Intro Ini saya akan menjelaskan fitur kabin Dutro 130 HD kargo Di mana saya akan menjelaskan benefitnya tentang kabin Dia lebih aerodinamis dan menghambat angin menjadi lebih kecil Untuk benefitnya, dia menghemat bahan bakar Untuk fitur lampu depan, kita di sini FFT kan menggunakan lampu kologen dan konflen Untuk benefitnya, dia pencahayaan lebih terang dan lebih tidak menjelaskan pengguna yang lain Fitur, bumper, baru FFT-nya tersebut dari bahan resin dan tidak mudah pucat Untuk 230 HD Di sini kita ada desain fitur grill baru Di mana FFT-nya lebih aerodinamis dan benefitnya Simpulasi udara lebih maksimal ke mesin Untuk fitur sistem spion, di sini kita ada cover spion yang untuk mengedam getaran Dan untuk efek, benefitnya Di sini pengemudi lebih jelas untuk melihat ke belakang Untuk fitur ban, di sini benefitnya Ban ukuran lebih besar dan lebih kuat Untuk ukuran ban sendiri, dia 750 x 16 x 14 cm Untuk benefitnya, ban tidak perlu diganti lagi Dan sudah standar untuk armada yang lebih kuat Oke, untuk sahabat semua Di sini saya akan menjelaskan taluk abis ini Di mana di sini ada tuas untuk memutar dalam cara 3 Satu, dua, tiga Desain kabin belakang atau kabin jokin Itu untuk lakukan mudah, driver, belakang, mesin Di sini saya akan menjelaskan Fungsi dari suspensi depan Di mana di sini menggunakan rigid axle Dan pegas daun dan semi-electric Di mana benefitnya meredam getaran Membuat nyaman melupi saat berbeda Di sini saya juga akan menjelaskan Tentang mesin Bukro 130 HD Cargo di mana dia menggunakan mesin W04 DTRL Berkapasitas 4.900 Dengan kapasitas mesin yang besar Dan eventifnya mesin tersebut menggunakan 130 PS Dan 38 Nm dan turbo interguna Dan untuk benefitnya Mesin tersebut bertenaga lebih Dan bisa mengaksilkan untuk kekuatan konsumen Di sini saya juga akan menjelaskan Untuk benefitnya Di mana eventifnya menggunakan 5 percepatan Dengan gigi di rasio yang lebih besar Di mana eventifnya Dia lebih besar gigi di awal Di sini saya juga akan menjelaskan Tentang full filter Di mana full filter ini dilengkapi dengan water indikator Untuk mengecek bahan bakar tercampur dengan air atau tidak Di sini kelihatan Dan untuk benefitnya Konsumen bisa mengecek dan melihat Kepala kendaraan lebih sejaga Di sini saya juga akan menjelaskan tentang full filter baterai Di mana baterai ini berkapasitas 120V 60A Di mana benefitnya Anda tidak perlu Menambah tenaga atau daya untuk menambah aksesoris Karena baterai tersebut sudah cukup untuk Anda menambah aksesoris Di sini saya juga akan menjelaskan tentang fitur Dimensi atau ketebalan sasis Di mana sasis ini tebalannya 6mm Dan OL-nya 3380mm Dan OL-nya 6026mm Dan GTU BR-nya 8,250kg Ini saya akan menjelaskan Ini saya akan menjelaskan tentang pengereman Di mana pengereman mengunggalkan Pampun serbuk dan serbuk ganda Dengan ekstrospring Untuk benefitnya Membantu pengereman Dengan muatan yang berusia Menjadikan pembunyi lebih aman Ini saya akan menjelaskan tentang fitur 190 HD kargo Eferential ratio di mana garden Disesuaikan dengan gigi rasio 6,4 Dan untuk benefitnya Pemaduan gigi rasio Dengan mesin membuat mesin lebih besar Namun efesien Di sini saya juga akan menjelaskan tentang Tangki Di mana tangki tersebut berkapasitas 100 liter Dan untuk benefitnya Konsumen tidak perlu menambah tangki lagi Karena kapasitas mudah-sudah lebih besar Dibang yang sebelumnya Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang Saringan udara atau buku udara Di mana buku udara Kegunaannya untuk Memisahkan debu dengan air Dan benefitnya Membuat pembakaran lebih bersih Dan lebih tahan lama Dan di sini juga ada Eber ginecator Atau buku pengecegan Saringan udara Di mana tahu Sehingga dia di sini merah Dia akan Harus diganti Atau harus Dicebarui Menjelaskan Menjelaskan Tentang radiator Di mana radiator Terlengkapi dengan Farnclad Dan untuk menjaga Menjaga suhu lebih stabil Dan untuk benefitnya Di mana di sini Farnclad Berguna untuk Pendingin mesin Dan menjaga Benaraan lebih aman Dan untuk Bahan bakar lebih kiri Di sini saya akan menjelaskan tentang Dimensi kabin Di mana di sini Memberikan ruangan Yang lapang untuk Pengemudi Dan untuk benefitnya Di mana pengemudi Lebih nyaman Dan lebih fleksibel Dalam berkendara Di sini saya akan menjelaskan Tentang fitur-fitur yang ada Di dalam kabin Dutro 130 HD Card Di mana di sini ada AC atau blower Di mana AC berguna Untuk kenyamanan Berpengendara Supaya Lebih Nyaman Dalam Berkendara Dan di sini juga Sudah dilengkapi Dengan Radio Yang sudah dilengkapi Dengan USB Dan Pengemudi Tidak monoton Atau Bisa ganti-ganti Lagu Dan di sini juga Dilengkapi dengan Telescoping Yang untuk Pengatur Setir Agar lebih Membantu Kenyamanan Pengemudi saat Berkendara Di sini juga Kita sudah Menggunakan Tuas untuk Kopling Dan menjadikan Pengemudi lebih Nyaman Dalam Penginjak Kopling Dan lebih Lembut Dan di sini juga Kita sudah Menggunakan Transmisi 5 percepatan Yang sudah kita bahas Sebelumnya di Belakang tadi Dan di sini Untuk Gigi Dan di sini Kita juga Menggunakan Rem tangan Atau rem bantuan Ketika Berkendara Atau ditanjakan Kita bisa gunakan Rem tangan Di sini Dan di sini juga Kita ada Spion Dimana Spion Untuk Membantu Pengemudi Melihat Sisi Kanan Dari Pengemudi Apabila Ada Kendaraan Lain Di sini Saya juga akan menjelaskan Tentang Panel Panel Indikator Dimana Panel Indikator Dalam Dutro 190 HD Cargo Ada Tiga bagian Yaitu Satu Disini Ada Panel RPM Dan Disini Ada Kecepatan Dan Ada Namanya Untuk Pengecekan Bahan-bahan Atau Panel Dimana Semua ini Berguna Untuk Menjadi Lebih Efisien Atau Lebih Memahami Kendaraan Tersebut Setelah saya Menjelaskan Tentang Setelah saya Menjelaskan Tentang Pihak Pembiayaan Atau Pihak Leasing Dimana Disini Kita Sudah Bekerjasama Dengan Beberapa Pihak Leasing Tersebut Yang pertama Kita Ada HIP Indonesia Yang ketiga Kita Ada Indomobil Dan Untuk Beberapa Leasing Bekerjasama Dan Untuk Kebiayaan Mereka Ada Bandes Contoh Untuk Indopenance Mereka Maksimal Di 20% Hingga Maksimal Pertingginya Atau 25% Keatas Dan Untuk Pihak Bersih Tentang Tentang Mereka Juga Bisa Ikut Karuseri Terdapat Di Pemerintahan Atau Sudah Menyiapkan Surat 73 Dan HIP juga ada program subsidi dari Hamesi sekitar 10 juta dan salah kebutuhan berlaku dan untuk beberapa leasing yang lain seperti MTF Indomobil ada tira mereka sama sebuah 20% hingga 25% dan saya akan menjelaskan tentang after sales apa itu after sales? after sales itu bentuk penghargaan dealer terhadap konsumen yang sudah membeli imun atau MR program yang sudah kita siapkan terhadap konsumen atas kepercayaan membeli imun untuk after sales kita ada yang disebut dengan BST servis berkala selama 5 kali atau 2 tahun saran ketentuan berlaku dan kita juga ada namanya warang dimana warang disini kita akan menjelaskan tentang warang untuk penggantian atau frame itu 2 tahun saran ketentuannya berlaku selamat menikmati